Ajang Piala Dunia menjadi kesempatan emas sekaligus langka bagi para sepak bola untuk menggaungkan namanya. Dari sebelumnya menjadi pemain yang asing di telinga. Kini jadi pembicaraan banyak orang. Mereka sebelumnya berasal dari klub yang tidak populer atau liga yang tidak tenar. Namun, nama mereka akhirnya mulai diingat banyak pencinta sepak bola karena penampilannya di Piala Dunia. Siapa saja mereka? 4. Azedin Aunahi Sebelum Piala Dunia 2022, tidak banyak orang di luar Perancis maupun Maroko yang bakal familiar dengan nama Aunahi. Pemain berusia 22 tahun ini hanya bermain untuk klub kecil Ligue 1, Engger. Bahkan pelatih Spanyol, Luis Enrique tercengang melihat sang pemain tidak kenal lelah bergerak dan mengalirkan bola ketika tim Matador tumbang dari Maroko. Kini, Leicester, Newcastle, hingga West Ham mengincar tanda tangan pemain yang membawa Maroko hingga semifinal tersebut. 3. Muhammad Kudus Awal musim ini, Everton sebenarnya bisa mendapatkan Kudus jika Ajax Amsterdam tidak bersikukuh mempertahankannya karena kehilangan banyak pemain. Everton kemungkinan bakal mendapat saingan dari Tottenham dan Barcelona jika ingin mengulang negosiasinya. Sang pemain tampil apik meski gagal membawa Ghana lolos dari babak penyisihan Grup H Kudus mampu mencetak dua gol dalam laga mendebarkan saat Ghana menang 3-2 atas Korea Selatan. 2. Enzo Fernandes Gelandang Benfica berusia 21 tahun itu menjadi roda penggerak lini tengah Argentina di Qatar. Dia menjadi pemecah kebuntuan tim dan mampu mengalirkan bola yang bisa mengacaukan pertahanan lawan. Liverpool dikabarkan telah menjalin kesepakatan dengan Benfica dan mendahului Manchester City. Manchester United dan Wolves akan tetapi dalam laporan terbaru menyatakan Fernandes memiliki klausul rilis 104 juta pounds dalam kontraknya. 1. Sofian Amrabat Amrabat juga termasuk pemain Maroko yang menonjol dan mengantarkan negaranya hingga semifinal. Gelandang Fiorentina berusia 26 tahun itu menjadi sosok penting di setiap laga Singa Atlas. Permainannya melawan Spanyol juga sangat mengesankan. Sejumlah klub besar Italia dan Inggris mulai melirik namanya. Terima kasih telah menonton!